Intro Sira sani ngewangi ya Nabi sani nga jaga Balik Maudib sani nga budaya Bali patut berbangga karena memiliki kearifan lokal atau lokal jenius yang lengkap Selain bahasa dan aksara, Bali juga memiliki sastra Bahkan nilai-nilai sastra tradisional yang diwariskan para leluhur Bali mengandung makna strategis bagi kehidupan Aksara Bali digunakan manusia sejak lahir hingga kembali ke hadapan yang widiwasa Demikian juga perjalanan kehidupan manusia dari sejak lahir hingga kematian digambarkan dalam salah satu karya sastra tradisional Bali yakni geguritan Geguritan yang menggambarkan siklus kehidupan manusia Bali itu yakni pupuh micil, pupuh sinom, pupuh ginanti, pupuh ginade, pupuh semarandane, pupuh dandanggule, pupuh durme, pupuh pangkur, pupuh kumambang, dan pupuh pocong atau pocong Demikian strategisnya nilai-nilai kearifan lokal Bali itu bagi kehidupan maka perlu digali, dikembangkan, dan dilestarikan Salah satu seniman Bali yang berupaya melakukan ketiga hal tersebut adalah Igusti Agus Susana Asal Banjar Dinas Kertialse, Desa Bone, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Kianyar Pemirsa seperti apa kiprahnya dalam dunia sastra ikuti taksu Bali TV berikut Igusti Mada Agus Susana tertarik pada dunia sastra Bali bermula dari acara-acara rembuk sastra yang dilakukan orang tuanya Ayahnya kerap mendatangkan para tokoh dan pecinta seni sastra, melantunkan geguritan, kekawin, dan membahas tentang nilai-nilai sastra dalam kehidupan Dari situ kecintaannya dalam dunia sastra makin tumbuh kemudian berupaya menekuninya Ia banyak terinspirasi dari tokoh seni seperti Bapak Malisije dari Bone Seiring bertambah usia bakat seninya makin tampak, maka pada usia muda ia sudah terlibat dalam pagelaran seni Kemudian sering mengikuti berbagai lomba di bidang sastra daerah Berbagai juara pun diperoleh seperti juara macepat putra dan juara satu metembang Kemampuannya di bidang sastra tradisional makin matang saat ia menempuh pendidikan di PGA negeri Mataram Kemudian berlanjut di Staden Pasar Setelah tamat PGA Mataram, ia diangkat menjadi guru setahun kemudian ditugaskan menjadi penyuluh agama Saat menjadi penyuluh agama itulah ia makin mematangkan kemampuannya dalam Dharma Gita dan melakukan pembinaan Utsawa Dharma Gita Bahkan ia menjadi salah satu pengasuh kekuritan Gita Santi Palawakil di Radio Glora Giyanyar Kiprahnya dalam dunia seni makin intens dilakukan dan mendapat apresiasi Sehingga pria kelahiran 17 Agustus 1964 ini pernah dipercaya menjadi pembina Cak Remaja Sebali dalam rangka Pesta Kesenian Bali tahun 1993 Ia juga menjadi penatar bahasa Bali menjejah hitam, permainan tradisional dan pengayam tahun 1997 Selain menjadi pembina, Gusti Madi Agus Susana juga kerap menjadi curi, mekekawin, mawirama, majepat, palawakil dan dharma gita yang lainnya Serta menjadi bedarma wacana Kemampuannya dalam dunia sastra itulah Gusti Agus Susana yang guru SDN Hindu Satubone dipercaya menjadi ketua Widya Sabah Kabupaten Giyanyar hingga sekarang Atas kiprahnya dalam melestarikan sastra tradisional, ayah dari Gusti Ayu Gina Agustini, Gusti Ayu Meitari Susanti, Igusti Ngura Amartayase, dan Igusti Ayu Desi Saraswati ini Dianugerahkan penghargaan Widya Kusuma dari Pemkap Giyanyar pada tahun 2014 Mengingat para orang tua Didiang sendiri, jadi beliau itu sering menedangkan para tokoh, sastrawan, seniman, budayawan Makanya beliau sering berembung sastra, karena berembung sastra itu Didiang sendiri masih kecil ketika itu Jadi pada tahun 1974, akhirnya Didiang di SD, kebetulan Didiang di Desa Bono itu membuat sekecak anak-anak Didiang di sana mulai belajar Jadi kebetulan Didiang dipercaya ketika itu sebagai lalang Takkan mingga mulailah belajar, memulai rame, belajar, mengeguritan, dan lain sebagainya Teriring dari perjalanan waktu, jadi begitu Didiang tamat SD tahun 1977 Akhirnya tamat SMP 1980, kami tertarik Karena orang tua di sini utamanya, mohon maaf Didiang, ibu sediang kelas sendiri Lalu itu merasa kaget, gak ya bojolik, ini ebenan jemaah Gaya ini luwung geni sehingga jemaah Jadi bila itu Didiang tertarik dengan itu Yang tertarikan itu, bulan Didiang pada tahun 1980 Di Bali itu ada loma menghidung, megaguritan, megkekawin, mempalawakil Terlalu panjang namanya Didiang sendiri ikut menghidung ketika itu Tahun 1980, pelaksanaannya di wantilan Sri Kisari Warmanewa yang ada di Masakir Sering dari perjalanan waktu, akhirnya Didiang melanjutkan sekolah Yang ini ke PGA Indun Negeri Mataram tahun 1980 Akhirnya di sana kan sudah nyambung Di sana belajar agama, ada juga belajar menghidung, belajar megkekawin, belajar palawakil Karena ada juga pelajaran bahasa kawi Jadi tahun 1982 sampai 1982-1983 di Tiang Taman Nah Taman itu Didiang juga pernah mengambil kegiatan olahraga Dia juga pemain poli, Didiang juga sebagai pemain poli ketika itu Akhirnya nyambung, tahun 1986, Didiang sendiri diangkat Menjadi guru agama Hindu Jadi ditugaskan mulai 14 Juli tahun 1986 dengan SK 1 Juli 1986 Hanya setahun saya jadi guru Kenapa satu tahun? Karena mulai 1 Februari 1987 Gubernur Bali ketika itu Bapak Idem Bagus mantar Jadi beliau guru agama itu diberikan tugas Jadi SK alih tugas atau alih fungsi Dari guru agama Hindu menjadi tenaga penyuluh lapangan agama Hindu Yang ditempatkan di desa Yang ditempatkan di kecamatan sebagai koordinator kecamatan Akhirnya pada tahun 1987 itu mulai kegiatan ini Karena apa? Karena agama Hindu mengembangkan sadarma Salah satunya ada dharma gitu Jadi mulailah disana mengenal Dengan teman-teman yang akrab kita belajar Dari dharma kita untuk melanjutkan ke hal Sebagai spirit seni sastra itu banyak sebenarnya Pertama memang dari lelukur dengan ucapan tadi Gain yang lubung ini harus dilanjutkan Yang kedua juga melihat daripada tokoh-tokoh yang ada Seperti Imadesijo, Bapak Dalam disini Juga didiang punya peka yang namanya Yang dari Sabo Peka Inggris di Kompeang Madre Didiang sering berburu ke sana Jadi bagaimana mau jauh ramuh Bagaimana mau pala wakil Beliau sangat kenak Jadi 1987 itu Setelah seiring dari perkembangan waktu Kedulian itu Pak Jokmudi Suryawan sebagai Bupati Giyanyar Satu sungai-sungai 6 Beliau mendirikan radio gelora Jadi radio gelora Itulah nanti ada ruang dan waktu untuk mengembangkan ini Kedulian saya salah satu juga dipercaya sebagai pengasuh Jadi mau keguritan Jadi mau wiramu atau mau kekawin Mau pala wakil Dari perjalanan itu Akhirnya kita tidak tahu Mana lembaga ini yang sesungguhnya Jadi muncullah lembaga yang disebut dengan Lembaga Widya Sabo Kita tahu pengisir kita Widya Sabo itu sebenarnya berdiri Tanggal 19 Januari tahun 1979 Apa itu Widya Sabo? Itu satu lembaga Widya itu pengetahuan Sabo itu adalah kumpulan Jadi kumpulan daripada pengetahuan Nah itu Nah dari sana Kita tetap Ya mulailah Karena konsep kita kan ngayah Bukan mau bayah Ngayah kepada lelukur Ngayah kepada itu buat arah Jadi karena kita tahu Bahwa Dharma kita Atau hidup Atau nyanyian suci keagamaan itu Juga ada salah satu Di dalam memuja kepada desa yang widi Yang namanya ada Nawawida Bakti kan Ada Sarawana Ada Kirtana Ada Arcanam Ada Padasewanam Ada Sakyam Ada Badanam Ada Atmaniwedanam Ada Sumarana Dan ada Dasyam Jadi salah satu Kirtana Nah oleh keadaan Kan lanjut Jadi melaksanakan itu Ya kita juga mengikuti Ada Utsawo Ketiatan pelatihkan Dan juga kadang-kadang Dipercaya Melajah sarang-sarang Pengertian orang Sebagai pembina Melajah sarang-sarang Nah pada tahun 2009 Tepatnya 9 Desember 2009 Dipercayalah Dia sebagai ketua Widyesabu Kabupaten Dianya Sampai saat ini Nanti berakhirnya 9 Desember 2024 Menurut Gusti Agus Susana Aksara dan sastra tradisional Bali Mengandung nilai adiluhung Aksara Bali digunakan Sejak manusia lahir hingga mati Demikian halnya Perjalanan kehidupan manusia Dari sejak lahir hingga mati Digambarkan dalam Pupuh Micil Pupuh Sinom Pupuh Ginanti Pupuh Ginade Pupuh Semarandane Pupuh Dandanggule Pupuh Durme Pupuh Pangkur Pupuh Kumambang Dan Pupuh Pocong Atau Pucong Demikian strategisnya Peran aksara dan sastra Bali Dalam kehidupan Anggota tim Pembuat purana ini menekaskan Generasi muda Bali Diharapkan mau menekuni Dan kemudian melestarikannya Sebab hanya Bali yang lengkap Memiliki bahasa Sastra dan aksara Bali Warisan adiluhung ini Penting dilestarikan Karena kita tahu Kita lahir itu Dari Apa Dari Kidung Ada dari keburitan Sampai mati pun Dari Kidung Sampai keburitan Makanya disana kan Ada Pupuh Bijin Sebagai lahir kita Ada Ginade Kita Ada Keginan Yang kita sendiri Ada Kinanti Sebagai jati diri Jadi Durmo Ya kita patut berdarmawan Jadi Dandanggule Hidup kita Supaya bisa manis Dan pada akhirnya Tetap Kita akan ada pojok Karena lahir Hidup mati Nah itulah beberapa Ketarikan Sebab bicara kita Sastra Tidak pernah terlepas Dari lahir Sampai mati Pun tetap akan Mematih Sastra Karena Sastra Dia akan Dari Sangat Jadi Kalau kita wajib Itu ketengar Temoran Namun Kalau dia Bicara Wajib Jadi Dari Tengar Temoran Jadi Nilai apa Kalau nilai Keburitan Yang Dari Sampaikan tadi Jadi Dari Kumamang Yang Atmu Itu kan Mumbang Mumbang Masuk Bundimanik Daripada Ibu Lahir Menjadilah Mijil Makanya Ada Pukuh Mijil Begitu Anak itu Bayi Semakin Semakin Tumbuh Dan Berkembang Menjadilah Dia Remaja Sinuam Dia Itu Pukuh Sinuam Nah Begitu Selanjutnya Dari Sinuam Dia Mulai Harus Dia Memiliki Jati Diri Yang Sesungguh Senada Pukuh Ginanti Begitu Dia Jati Diri Dia Punya Harus Kewajiban Atau Suadharma Yang Namanya Gaginan Gaginan Itu Gaginade Setelah Gaginade Baru Dia Mulai Semarang Semarang Dan Dia Kawin Untuk Menuhi Dalam Memaksanakan Batra Kehidupan Ini Harus Memumpulkan Memumpulkan Bekal Makanya Ada Danang Gula Supaya Hidup Menjadi Manis Namun Begitu Dia Bekal Prolek Jangan Duduk Sendiri Perlu Dia Di Dirmam Makanya Ada Bupu Dar Durmo Dari Durmo Begitu Dia Akan Tumbuh Dar Semakin Tua Tidak Mudah Lagi Menjadilah Paugur Dia Meninggalkan Dunia Ini Dan Pemuduk Paugur Pada akhirnya Dia Menggateruk Akhirnya Pocong Kembali Kepada Meninggah Sastra Yang dimaksud Tadi Karya-karya Sastra Itu Sebenarnya Sebagai Media Komunikasi Untuk Kita Komunikasikan Mari Kita Cari Kebenarannya Makanya Ada Istilahnya Disebut Rembok Sastra Rembok Sastra Nah Jadi Kalau Kita Bicara Contoh Kekahin Arjuna Wivaku Apa itu Arjuna Wivaku Itu Sebenarnya Adalah Sabta Yoganya Yang Dikeluarkan Oleh Bukan Wah Kepada Prabu Erlangga Kenapa Karena Prabu Erlangga Ketika Itu Beliau Sudah Ya Agamanya Ini Sudah Dombal Ketika Itu Mohon Maaf Kami Tidak Bicara Agama Jadi Sudah Dombal Si Wad Buddha Disana Nah Jadi Bukan Memberikan Sabta Yoganya Siwa Bagaimana Sabta Yoganya Siwa Begitu Menjadi Jati Diri Manusia Amak Sang Param Marta Jadi Bagaimana Seseorang Itu Jati Dirinya Begitu Dia Mulai Amak Param Marta Dia Akan Digoda Siapa Yang Mengoda 7 Ke 8 Jadi 7 Bidadari Begitu 7 Bidadari Kalah Tidak Bisa Mengoda Arjuna Jadi Kembali Kembali Dua Menjadi Seorang Seorang Pendeta Jadi Beliau Menguji Ruben Edel Pasuk Betunya Benar Salah Anda Sebagai Yogin Apa Anda Sebagai Kesatria Terjadi Rebat Jadi Arjuna Menjawab Jelas Kalau Tuhan Ingin Bicara Kebenaran Ajaklah Kakak Saya Kalau Tuhan Ingin Bicara Kekuatan Ajaklah Bima Saya Ini kan Orang Sakti Orang Saya Orang Makanya Kita Bicara Lima Pandita Kiri Sakti Nange Aji Kalau Kita Lebih Di Dalam Kehidupan Beda Lagi Guna Guna Dan Asih Hidap Sudah Pernah Yang Duma Pasti Tidak Masuk Yang Kombo Lawan Tujuh Kalah Tujuh Karena Tujuh Ini Simbol Guna Tapi Simbol Guna Guna Yang Menggun Dua Nyimak Gaya Nitor Menggun Jadi Guna Ini Guna Kalah Hidap Kacing Lawan Dujuh Kalah Kacing Karena Guna Ini Yang Seng Jangan Hidap Yang Seng Jangan Peminah Tidak Akan Benar Hadi Kacing Lawan Kopol Kalah Kopol Jadi Hidap Lawan Guna Guna Ini Seng Seng Misim Hidap Jadi Dia Salah Langkah Itu Sastra Sastra Yang Deng Itulah Merupakan Pergunakan Kalau Kita Lebih Speak Speak Lagi Kita Bicarakan Deng Dan Dung Ini Sastra Lontarnya Laji Atau Prakumpul Atau Haji Kita Diawali Dengan Deng 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 Itu Berahma Berahma Itu Apa Sebagai Pencipta Apakah Bisa Berahma Mencipta Namun Secara Keyakinan Tidak Akan Bisa Ketika Tidak Ada Saraswati Dalam Konsep Purusa Pradana Jadi Berahma Ini Ada Ratna Sambhawa Ratna Sambhawa Dengan Berahma Muncul Dengan Apah Begitu Apah Muncul Jadi Muncullah Dung Dung Itu Suku Dalam Sastra Deng Dung Jadi Kidung Deng 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 Kidung Suku Suku Dewa Ini Adalah Sri Amogasidi Sri Amogasidi Muncul Sebut Dengan Bayu Apa Bayu Baru Ada Deng 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 Itu Maha Dewa Maha Dewa Dengan Amit Apah Puncullah Yang Sebut Dengan Deja Begitu Apah Dan Bayu Berkumpul Ada Deja Jadilah Huap Huap Itu Naik Jadi Deng 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 Akasa Akasa Berdeman Dari Iswara Dengan Aksubiah Nah Begitu Muncul Turun Menjadi Hujan Hujan Itu Menjadi Tanah Tanah Menjadi Perdiwi Perdiwi Siwa Dengan Wayrocana Makanya Deng 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 Lahir Hidup Mati Lahir Hidup Mati Semua Yang Lahir Pasti Akan Mati Oleh Kalimikan Jangan Takut Mati Itu Sastra Filosofinya Pesan Sekarang Kepada Generasi Muda Jadi Mari Kita Kembangkan Karya Sastra Leluhur Karena Kita Tidak Boleh Ingkar Dan Kita Tidak Akan Lupa Leluhur Itu Sudah Menancapkan Yang Terbaik Bagi Generasi Selanjutnya Nah Kita Dalam Perkembangan Sejarah Sering Orang Bilang Apa Nanti Melajari Bahasa Bali Seng Dolar Seng Dan Tiang Terbalik Ulian Tiang Melajari Bahasa Bali Tiang Nah Melali Itu Itu Jawaban Dia Mohon maaf Ini Menurut Saya Jadi Tiang Belajar Aksara Bali Jadi Belajar Mwacen Dan Sebagai Nah Yang Juga Beberapa Negara Termasuk Ya Ke Pastan Dulu Tentang Kajian Budaya Jadi Ke Jepang Itu Merupakan Karena Melajari Aksara Bali Dan Tahulah Juga Provinsi Yang Ada Di Indonesia Jadi Ampun Ampun Jargon Itu Dipakai Bila Kita Kembangkan Kuatkan Melestarikan Bicara Melestarian Kita Membangun Dari Yang Dada Jadi Ada Dari Yang Ada Jadi Lebih Baik Yang Ada Kita Kembangkan Untuk Kita Bermanfaatkan Jadi Membangun Mengembangkan Dan Memanfaatkan Kiprah Igusti Agus Susana Mendapat Apresiasi Dari Ketut Kumpul Agustawan Seniman Sastra Dari Banjar Penulisan Medahan Kianyar Baginya Gusti Agus Susana Adalah Seniman Sastra Yang Bertalenta Suka Berorganisasi Sejak Usia Sekolah Dan Kiprah Dalam Melestarikan Karya Sastra Tradisional Sangat Besar Kecerdasan Dan Talentanya Sudah Kelihatan Sejak Sekolah Di PKA Mataram Lombok Belakangan Karena Senang Mawirame Magekuritan Dan Sebagainya Ketut Kumpul Sering 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 Melakoni Seni Sastra Bersama Gusti Agus Susana Baik Untuk Kepentingan Ngayah Dan Melakukan Pembinaan Kepada Generasi Muda Bahkan Kiprah Gusti Madi Agus Susana Dalam Bidang Sastra Diakui Tokoh Seni Dikianyar Harapannya Semakin Banyak Muncul Gusti Agus Susana Sehingga Seni Budaya Bali Tetap Bersinar Dik Sudi Haji Padahal Susana Demun Sekitar Tahun 80 Nak Iring Di Di Sekolah Sarang Sarang Lelombok Ring PGA Saking PGA Sampun Kelihatan Kecerdasan Ketalenta Anda Di bidang Sosial Bidang Sosial Organisasi Sosial Terus Ketua Osis Doang Gerakan Merangkul Teman Doang Orang Yang Kejok Punya Pengaruh Teman Timbal Setiap Ragan Nyatu Teman Disamping Kesejarah Akademis Memang Orangnya Pinter Suara Suara Ketan Tawang Tapi Orti Dengan Ragan SMP Yang Dua Matematik Yang Orti SMP Di Tidak Ragan Ahli Mula Tiga Warsa Ragan Tidak Tidak Tahun 60 Pension Tiga Tahun Tidak Pension Sampai 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 Tahun Tahun 2 1907 1997 Kejuluk Radis Tidak Sama Sama Senang Mewirama Tidak 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 Sampai Tidak 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 Bapak Bupati rekrutan dari pengurus. Pengurus tersebut, termasuk pengurus udara. Dan di pengurusnya, panggil Pak Putu Restu. Semakin patuh tujuan, semakin tidak terlalu banyak. makin mempunyai pengembangan, lembaga pengembangan, terus ragu-ragu. Ini anak-anak yang melanjutkan seperti Yago, melanjutkan yang tidak lingsir, dan kebetulan ada wadah, usaha dharma, Kita didik, kita bina, kita bawa sama penduduk, nikahnya memang bina. Nah, jadi lah orang-orang. Sampai kejuaraan nasional. Nah, kita ada kiprah diakluski, luar biasa. Kita ada sebetulnya. 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 Kita akui, kita akan diakui. Kita akui untuk juga juga, Mereka ada sebetulnya. Aku masih jumpa diakluski, di sana, karena itu benar-benar pamanlah, benar-benar kerdadinya, benar-benar bisa patuh, itu benar-benar nempel, karena itu yang kembali orang kepeyatnya, karena itu sejaya pernagiannya. Nihku, Nika, aku susah, calon, calon orang hebat yang bisa mengembangkan jalan-jalan satra dan budaya kembali kepada generasi berterusnya. Kalau itu sekali makin alih-alih itu mau bunuh, di bagian kelompat, bagian mau kekawit, bagian kidung, Arapet di Tiang pun api saja. Selanjutnya, Haji Agus Susana ini, biar tidak ada satu Haji Agus, biar tidak ada satu, nah walaupun di Tiang, alih-alih ke depannya ini. Di generasi itu biar banyak ada, agar budaya kita tetap bersinar, ya tetap bersinar di mata dunia, sehingga dunia itu kan tertarik dengan seni dan budaya kita. Beliau sehingga di Tiang pun itu, di Tiang saking halit, hampun, ngejianin daru mawacano, riki, ring STSD, ring buru-buru sepun itu. Hampun, ngelembak di Tiang leh-lehan, ke ijian di Tiang maburukan wiramu, seketipun itu, seketika kawin, majepat, hampun itu kewendenan terkiring, jagad bono. Riki sempur di Tiang tempat SMA, di Tiang ketundun mali, ke sarangan ngekuti PKB, siapa ngek, Loma ngek. Ngek di Tiang gajian, galah, melajah, prasi, gitu. Prasi pun ngek wadah menggamar sarang nyurat lontak ngek kabungan. Kebetulan Tiang Ring Gianyar, ternyata suara satu wakil Gianyar, Sama-sama, Ring Buru Binsi Bali. Ketika saya tegok aneh, naggane, ngizianen di Tiang. Na, di Sampun, saya pun ini, Tiang kesarangan, Ring fellow Tiang surang-sarang, Ternyata suara ibu, Keputatan Gianyar, ternyata suara pembinan ngek. Nah, Ring jika di Tiang boleh, Acah-cah, ya diastun tidak menonton, artinya kirang, reng sastra balik, sambil melajah, sambil membina saya bernika. Rika beciknya tidak boleh, tidaklah, ketemu sarang ragaan saya bernika. Ya, sana yang keh, ini, reng pesantian, ragaannya, ngejah, nenggalah, artinya, mesanti bernika, Riki reng Jakarta, tiwasan taler, Riki reng bono, ragaannya mimpin, nah kebetulan sana mungkin tidak, Riki duduk ke, panik ke hargaan, ketua pesantian, Rik Jakarta, NISEN, r shyrik, di bidang sastra ragaannya, yang kemana, itu, saya kampun cek, yang sekadir di jalan Ayo, berani semoga mengebar, di bidang sastra ragaannya, yang posso lang widzah, saja beri dan tPR, yang banyaklah sastra utama, ini adalah Wata peran, hal senara disampaikan Igusti Ngurah Rai Susile, praktisi seni dari Bona. Kiprah Gusti Agus Susana dalam bidang sastra sudah diketahui sejak kecil seperti memberikan Dharma Wacana. Seiring waktu, Gusti Rai Susile belajar sastra dari Gusti Agus Susana seperti macepat dan mekekawin. Bahkan ia sempat diikutkan dalam lomba prasi PKB mewakili Giyanyar. Kemudian diikutkan menjadi anggota Widyasaba Kabupaten Giyanyar sebagai pembina Nyurat Aksara Bali di Lontar. Di bidang sastra, kemampuan Gusti Agus Susana diakui sudah mumpuni. Kemampuannya itu kemudian dibagikan kepada generasi muda. Pemirsa, demikian kiprah Gusti Agus Susana dalam dunia seni sastra. Semoga menginspirasi.